Untuk para yang sehat, yuk kita darur-dara buat anak-anak palasemi, mungkin buat yang lain juga ya, pasien-pasien lain. Karena status darah itu sangat berhati bagi kami. Bagaimana Bu? Bebasan tetap. Tetap. Karena hidupnya tergantung darah terus aja dia, Bu. Terang kursi, terang kursi. Jadi seumur hidup, Bu. Seumur hidup. Terima kasih telah menonton. Oh ini yang donor darah agak berkurang ya, Mas ya? Iya, Pak. Sejak kapan begitu? Dari pas mulai pandemi, bulan marut kalau nggak salah. Jadwal untuk donor acara di luar pun dibatalin sebanyak. Jadi acara-acara donor darah pun dibatalin ya? Iya. Nah, pengurangannya itu bisa sampai berapa persen ya kalau yang harian datang kemari langsung? Ya, sekitar hampir 50 persen-an lah. Biasanya kadang ada juga yang datang yang sukarela. Sekarang pun yang sukarela pun jarang. Garang ya? Iya. Oh berarti yang donor memang yang memang dibutuhkan mungkin keluarganya atau apa gitu mungkin ya? Iya. Biasanya yang donor kebanyakan dari keluarga pasien yang memang keluarganya ada yang sakit dirawat di sini. Jadi yang kalau yang sukarela yang biasanya datang dari masyarakat langsung berkurang jauh ya, Mas ya? Kalau sekarang kebutuhan darah dipenuhinya gimana, Mas, kalau kurang begitu? Biasanya dari keluarga memang dituntut untuk bawa pendonor biar supaya stok yang di sini keisi dan pasiennya pun bisa cepat teratasi biar dapat seperti itu. Tapi stok darah masih normal ya, Mas ya? Kalau untuk saat ini sih setahu saya, dia bilang normal ya tidak, memang kurang biasanya. Kurang ya? Biasanya seperti makanya disuruh bawa pendonor biar supaya pasien dan stok di sini ada. Ya, mudah-mudahan masyarakat masih tetap bersedia untuk melakukan donor darah sukarela supaya ketersediaan stok darah masih mencukupi ya, Mas ya? Iya. Kira-kira alasan dari masyarakat untuk berkurang mungkin datang ke sini, kira-kira kenapa ya, Mas ya, untuk donor darah itu? Kemungkinan karena takut, karena situasinya kan di rumah sakit. Ya, saya berharapkan untuk yang para pendonor datang-datang aja, insya Allah di sini zona-nya zona aman. Aman ya. Ini kan bisa lewat pintu belakang ya, kalau di Pak Mawati sini, bisa lewat pintu belakang, nggak lewat rumah sakit depan ya? Nggak melewati ruangan. Nggak melewati ruangan perawatannya. Jadi dari parkiran bisa langsung masuk ke unit transfusi darah. Iya, dari depan Mas Nurul Afi ya, kalau mau lewat belakang di situ. Iya, mudah-mudahan masyarakat tertutup hatinya untuk bisa melakukan donor darah di dimanapun itu, di PMI, salah satunya ya di sini, di unit transfusi darah di Rumah Sakit Mawati. Dengan Mas siapa? Irwan. Irwan, ya. Makasih Mas Irwan. Iya. Irwan, ya. Irwan, ya. Selamat siang ya, Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Heni. Ibu Heni. Ibu, ada kegiatan apa di sini, Ibu? Saya mau untuk pasien terlasenia yang selama ini butuh pendonor karena hidupnya tergantung darah seumur hidup. Mereka butuh transfusi. Dua atau tiga minggu sepuluh mereka harus transfusi. Jadi, Ibu, mengelola untuk mencari pendonor begitu, Ibu ya? Iya, iya. Khusus untuk pasien-pasien talasenia. Nah, selama ini Ibu dapat pendonor dari mana, Ibu? Pertama dapat pendonor, kami ada alumni SMA 70. Dia yang setiap tiga bulan sekali kan donor darah saya ambil separuh untuk kegiatan dia dan untuk talasemi. Alhamdulillah, sampai sekarang ya mungkin ada tambah-tambah. Tambah banyak. Tapi, di isian yang di pandemi ini, jadi pendonor kurang. Mereka tidak berani ke rumah sakit dan tidak berani ke Padmawati, katanya rujukan COVID. Padahal ruangan kita, unit ratus ini, UTD ini, tidak melewati ruangan. Bisa lewat belakang, lewat samping, gedung Bogen Pil, mesti di Rural Alpiyah. Nah, dari situ kita masuk, sudah UTD ini. Tidak melewati ruangan rawat. Jadi, tidak lewat pintu rumah sakit yang di depan itu, Ibu ya? Oh, tidak. Jadi, langsung bisa lewat belakang, langsung ke gedung unit transfusi darah. Selama ini sepi, kayaknya yang darah suka relanya. Nah, sejak kapan, Ibu, ini mulai sepi untuk transfusi darah ini? Oh, sejak COVID, deh. Kayaknya orang tidak berani keluar. Iya, tidak berani ke rumah sakit, tidak berani keluar. Mungkin kalau di tempat lain, sekarang juga di tempat lain, ini sih, kita tidak mengadakan dari sini. Biasanya Ibu suka mengadakan transfusi darah sukarela secara terorganisir begitu, Ibu ya? Iya, biasanya suka ada beberapa, gitu ya. Tapi sekarang karena tidak boleh berkelumun, tidak boleh ya banyak-banyak orang, jadi kita batasi aja. Ya, itu efeknya telasemi ini kurang pendonor. Nah, dengan adanya kekurangan donor darah ini, pasien-pasien telasemi ini bagaimana, Bu, kondisinya sekarang, Bu? Kondisi sih tetap sehat, biasalah telasemi ya, keadaannya begitu. Cuman ya mereka harus, harus dapat, harus dapat pendonor untuk dia menyambung hidup mereka. Pas dia kontrol, mereka harus siapin pendonor dulu untuk besok. Seandainya tidak dapat, ada yang seminggu tidak dapat pendonor, dia belum bisa transfusi. Nah, dari pengalaman Ibu, selama masa pandemi COVID-19 ini, pasien-pasien telasemi itu apa sampai pernah ada kejadian, mereka sama sekali tidak mendapatkan donor darah, sehingga mereka mengalami masalah kesehatan, ada nggak, Bu? Selama ini ya paling dia tidak dapat jaraknya satu minggu lah, dia masih bisa dikendalikan masih. Ini nanti kita cari-cari, ya Alhamdulillah kita dapat, mungkin kita minta bantuan ke orang-orang yang relawan anggota, apa di RIM-RIM gitu, RIM-B, kita terima kasih juga, kadang-kadang kita minta bantuan mereka. Nah, yang organisasi Ibu namanya apa, Bu? Kita ya pendonor telasemi aja. Pendonor telasemi? Ya. Ada berapa pasien telasemi yang di bawah naungan Ibu? Pasien telasemi di Padmawati ada 160 pasien. 160 pasien? Ya, yang mereka 2 minggu atau 3 minggu sekali harus kontrol, check-up, dan translusi. Translusi. Dan untuk telasemi ini harus minum obat kelasi besi, mereka untuk biar jad besinya di dalam tubuhnya mengurang, kurang gitu, kalau tidak minum obat nanti efeknya kulitnya hitam, kulit hitam, lebih komplikasi kena badan, kena anggota tubuh di dalam. Cuma ya obatnya itu kan harganya mahal. Kita di cover BPJS, namun tidak sepenuhnya tercukup. Untuk biaya anak-anak telasemi ini semua di cover oleh BPJS, kalau tidak di cover ya bagaimana ya. Nah, dari pasien-pasien telasemi ini, usianya rentang dari usia berapa aja, Bu? Ada yang dari 8 bulan sampai usia 40 tahun. Dan dari, jadi yang usia 8 bulan pun mereka perlu translusi darah? Perlu. Perlu, karena saya juga orang tua pasien. Anak saya terkena telasemi sejak umur 6 bulan. Dia lahir tahun 86 sampai dia usia, tutup usia, umur 26 tahun, tahun 2012. Akhirnya saya menjadi relawan untuk telasemi karena saya pun mengalami. Nah, kalau dari pasien-pasien telasemi yang ada di Rumah Sakit Konopati ini, umumnya mereka perlu golongan darah apa aja, Bu? Kebanyakan golongan darah A, O, sama B. Hampir semualah. Cuma yang sedikit itu A, B. A, B pun biarin sedikit, susah. Golongan A, B itu agak sulit. Jadi semua golongan darah dibutuhkan, Bu? Dibutuhkan, ya. Sudah berapa lama, Ibu, menekuni ini sebagai relawan, Bu? Dari tahun 2013. 2013. Iya. Berarti sampai sekarang sudah 7 tahunan, Bu, ya? Nah, suka dukanya, Bu, selama Ibu menjadi relawan, apa, Bu? Iya, suka dukanya, apalagi kita mencari penolong di sini, ya, dikatanya calo lah, kita calo darah. Nah, kita ya, kita udah kerjasama sama UTD, sama pengurus di dalam. Saya disuruh di, ya udah tunggu di sini, nanti buat penolongan, buat bantu-bantu anak-anak telasemi. Kalau tidak dibantu juga UTD juga repot, buat melayani telasemi, karena terlalu banyak. Hampir setiap Senin, Senin dan Selasa, kontrol mereka dan hari Kamis. Satu minggu itu tiga kali kontrol. Satu minggu, tiga kali kontrol untuk pasen telasemi. Setiap kontrol itu tidak tentu ada kadang-kadang 20 anak, kadang-kadang sampai 25-30 yang kontrol ini. Jadi sebagian besar dari mereka itu kebanyakan anak-anak, Bu, ya? Iya, anak-anak, ya, anak-anak sama banyak, Bu. Nah, kalau yang dewasa, mereka kondisinya mungkin, apa, memang tidak memerlukan donor darah lagi atau gimana, Bu? Dewasa tetap. Tetap. Karena hidupnya tergantung darah terus aja, Bu. Terangkusi, terangkusi. Jadi seumur hidup, Bu, ya? Seumur hidup, ya. Nah, mungkin, Bu, ada pesan pada pendengar kita, kira-kira ada pesannya apa, Bu, untuk pendengar kita, Bu? Pesannya untuk para yang sehat, yuk kita darur darah buat anak-anak telasemi, mungkin buat yang lain juga, ya, pasien-pasien lain. Karena status darah itu sangat berarti bagi kami. Jadi, ya. Jadi, nggak usah takut, Bu, ya? Nggak usah takut, Masa, Bu. Aman, ya. Di masa pandemi ini pun aman, Bu, ya? Iya. Dan ada pandemi ataupun tidak, pasien telasemi tetap membutuhkan darah, ya? Tetap membutuhkan. Mereka harus cari penolor. Ya. Lai, Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu telah lakukan selama ini, bisa selalu bermanfaat untuk sesama. Amin. Dan ada pendengar kita mungkin tergerak hatinya untuk bisa melakukan, membagi dokter darahnya melalui donor darah. Ya, khususnya untuk pasien telasemi ini. Ya. Ya, saya mohon bantuannya kepada Ibu, kita sama-sama doakan, Bu, supaya negara kita selalu aman. Selalu damai. Amin. Supaya kita semua yang hidup di negeri kita ini, di negeri Indonesia ini, agar selalu diberikan kemudahan dalam jalanan hidup. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.